Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin membuat buket wisuda atau buket ulang tahun Untuk acara ya dan ini temanya warna hijau Kemudian ini yang kita siapkan itu ada styrofoam ukurannya 5x8 cm Dan ini untuk tingginya itu 14 cm Nah ini kombinasi bunga sama snack ya teman-teman ya Kemarin request dari customer ini menggunakan snack Ini semuanya bahan dari customer ya tinggal Mama Us itu merangkainya Kemudian ini aku susun seperti yang ada dalam video Ini yang bagian depan itu boneka Biar nanti terlihat dari depannya teman-teman ya untuk snacknya Ini sudah aku tempelkan dengan tusuk sate Sehingga nanti tinggal tancap-tancapkan aja di styrofoamnya Nah ini seperti yang ada dalam video aku nyusunnya ya Jadi yang agak kecil itu di depan dan yang paling belakang itu Ini yang tinggi-tinggi ya untuk snack coklatnya Kemudian ini kita siapkan ada dua kertas selopen ya Satunya itu setengah-setengah lembar aja Untuk nanti hiasan paling depan biar dilihat lebih cantik lagi ya Nah ini untuk pemotongannya kita sesuaikan dengan ukuran buketnya Biar nanti tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek Sehingga Mama Us potongnya itu kita ukur dulu dengan ukuran buketnya Nah untuk yang model kali ini Mama Us bagian belakang ini aku buat lancip Untuk nanti kanan dan kiri setelah di video Mama Us sebelumnya Yang kemarin Mama Us up buket gembul buket untuk wisuda ya Itu lancipnya cuma separoh Kalau yang kali ini Mama Us ingin mencoba Itu lancipnya itu di dua sisi ya Jadi nanti di kanan dan kiri Kita samakan lancipnya Cuma nanti beda arahnya aja ya teman-teman ya Nah ini aku tempel-tempelkan pakai selotip Seperti biasanya Nah ya Jadi ini untuk ukuran styrofoamnya Kertasnya ya Kertas yang di belakang Kertas silopennya Ini kalau bisa jangan terlalu tinggi banget Jangan juga tidak terlalu pendek Cuma nanti Mama Us itu lebih suka terlihat sedikit ya Dari depan Dia nanti Dia walaupun dua silopen Tapi nanti terlihat gembul ya teman-teman ya Untuk sisi kanan dan kiri Ini lakukan hal yang sama ya Seperti di video-video Mama Us sebelumnya Ini kita Apa tempelkan dengan selotip ya Untuk kanan dan kiri sambil dirapikan Sambil diselotip Terus menerus ya Untuk bahan yang Kertas silopen kali ini Ini bahannya Enggak terlalu Ripet ya Jadi nanti Walaupun kelipat-lipat dikit Tapi dia enggak terlalu Apa ya Kusut ya tampilannya ya teman-teman ya Nah ini aku tambahkan Braper ya teman-teman Biar tampilannya nanti Ada kombinasi Brapernya Di bagian untuk Apa namanya Belakangnya ya teman-teman ya Ini aku tempel Seperti yang ada dalam video Untuk wrapper sendiri Jadi ini kalau cuma dengan selotip Kurang apa ya Kurang merekat ya teman-teman Nanti bisa ditambahkan dengan Lem bakar atau lem tembak Nah ini untuk Kali ini Mama Us Lem tembaknya Enggak ke up video ya Jadi ini Pas perapian di akhir itu Finishing Mama Us tempeli Dengan lem bakar Kemudian ini aku tambahkan Hiasan-hiasan Untuk nanti bagian depan Ini dengan Braper bunga ya teman-teman Ini Jadi Satu buket ini Mama Us menggunakan Setengah Braper bunganya Kemudian aku Lipat-lipat kecil Seperti yang ada Dalam video Ini fungsinya Nanti untuk Mempercantik bagian depan Dan untuk Menutupi Tusuk satenya ya teman-teman ya Ini aku tambahkan Tusuk satenya Karena ini nanti Aku tancapkan Di antara Snacknya Nah untuk Hiasan itu Kita sesuaikan Karena ini kan Bonekanya agak tinggi ya Kemudian untuk bagian depan Itu gak Aku langsung tempelkan Di kertas kartonnya Tapi menggunakan Lidi Karena memang Posisi dari bonekanya Itu tinggi ya teman-teman ya Jadi Setiap pembuatan Buket itu Pasti model satu Dengan yang lainnya Beda-beda Jadi nanti kita sesuaikan aja Sesuai kebutuhan Manakala kita Menambahkan lidi Atau tidak Untuk hiasan baling depan Kemudian untuk yang Sisanya ini Aku potong Seperti yang ada Dalam video ya Jadi aku potong Seseperlunya Kemudian aku potong Menjadi Empat bagian Kali ini Memang sebuahnya Ini aku tempelkan Seperti itu Supaya nanti Ukurannya kanan Dan kiri sama ya Jadi nanti Untuk Saat kita nanti Menempelkan Solasinya ya Itu aku tempelkan Dan ini aku Apa ya Istilahnya ya Nanti polanya Sama dengan yang sebelahnya Biar nanti Lebih simetris lagi Untuk buket gembul Buket wisuda Ini cocok sekali Nanti buat Ulang tahun Buat wisuda Ataupun nanti Buat hadiah Apapun ya Teman-teman ya Karena ini nanti Misalnya untuk hari guru Ataupun nanti Guru cowok itu ya Kita tergantung Isiannya teman-teman Nanti misalnya Untuk ibu guru Atau kita kasih tambahin jilbab Ataupun nanti Seneknya enggak Biasanya kan Kalau untuk ibu Guru-guru Itu kan Buketnya Lebih dewasa ya Teman-teman ya Ini Tinggal kita sesuaikan aja Isi buketnya Seperti apa Nah ini untuk kertas Selopeng yang satunya Masih sama ya teman-teman Kita potong Sesuai dengan Kebutuhan Jadi buket itu Dari belakang ke depan Itu kertas selopengnya Membutuhkannya Semakin pendek ya Jadi ukurannya Beda lagi dengan Yang pas ukuran Di awal tadi Ini aku potong Aku ukur dulu Buketnya seberapa Tingginya Kemudian baru Kita potong Nah Yang baru menemukan Channel Mamaus Dimohon untuk subscribe ya Kemudian jangan lupa Like Serta nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu semuanya Enggak ketinggalan lagi Video-video Mamaus Yang terbaru ya Nah Nanti Biar terlihat Gembul itu Dari belakang Sampai Depan Itu Kalau bisa Itu terlihatnya Lebih pendek Lebih pendek Lagi ya Untuk Kertas selopengnya Biar nanti Tampilannya Lebih cantik Lagi Dan Istilahnya Bertingkat Dan Bervolum Terima kasih telah Terima kasih telah Untuk 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 sisa kertas Selopengnya Yang kecil Tadi Yang panjang Ini Aku Balutkan Di bagian bawah Supaya Nanti Kardusnya Enggak kelihatan Ya Teman-teman Sambil kita Selotip Terima kasih telah Nah Kunci Kunci gembulnya Ini bagian depan Aku Lipat-lipat Seperti yang Ada Dalam Video Jadi Untuk Kertas selopengnya Kita Lipat Menjadi Dua Bagian Kemudian Ini Kita Lipat-lipat Kecil Di bagian Tengahnya Ya Teman-teman Yang akan Kita Tempelkan Nanti Di Stereo Fom Nah Ini Sebelahnya Juga Jadi Nanti Posisinya Itu Berhadapan Teman-teman Kertas selopeng Yang Kanan Dan Yang Kiri Kita Renggangkan Ya Biar Nanti Ini Buketnya Terlihat Gembul Lalu Kita Tambahkan Ini Untuk Bagian Bawah Buket Kita Tambahkan Ini Kertas Silepen Yang Panjang Nanti Buat Rok Ya Nanti Biar Terlihat Lebih Terurai Lagi Bawah Dan Lebih Lebar Lagi Buket Buket Lagi Lebih Lebar selamat menikmati 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 Terima kasih.